Selamat malam, selamat salam bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih. Selamat malam, Newell, Jeffrey, dan anak-anak Pastori yang malam hari ini bersama dengan WAFM. Malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan dan pengajaran dengan tema, tradisi dalam terang firman Tuhan. Dengan pengajar kita, Evangelis Brahmanaha. Segera saja ini akan dimulai. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa untuk membuka pengajaran sesi malam selasa ini. Bapak kami di surga, kami bersyukur untuk waktu yang kami luangkan untuk mendengarkan pengajaran dengan tema, tradisi dalam terang firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hambamu pendeta Evangelis Brahmanaha. Yang kami juga mempersiapkan waktu kami ini pada malam hari ini. Terima kasih, Bapak. Berikan juga internet yang lancar, kuat, di malam hari ini. Dari awal sampai akhir berlangsung dengan baik. Kami serahkan kepadamu ke dalam tangan, ya Bapak. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Langsung saja saya serahkan untuk penyampaian materi pengajaran kepada Pak Pendeta Brahmanaha. Dipersilakan, Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Suara saya kedengaran bagus, ya. Shalom. Bagus, shalom. Karena malam hari ini kita berbicara tentang tradisi, maka saya harus pakai pakaian tradisi, tradisional. Ya, kebetulan hati saya itu lebih bercondong ke Timur Tengah. Jadi, saya suka pakaian-pakaian Timur Tengah. Jadi, pada malam hari ini saya tampil dengan pakaian tradisi daripada saudara-saudara kita dari Arab. Jadi, kita akan membahas tentang hal ini. Tradisi dalam terang firman Tuhan atau terang firman Allah. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang tradisi, kebanyakan orang mempunyai paradigma yang kurang tepat tentang tradisi. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah, apakah boleh melaksanakan tradisi dalam ketristenan? Maka kita akan mendapatkan tiga responsif daripada pertanyaan ini. Yang pertama adalah respon ekstrim kanan. Kelompok ini akan menjawab dengan tegas dan lugas bahwa tidak boleh apapun alasannya pokoknya tradisi tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh orang Kristen. Ini ekstrim kanannya. Tetapi ada respon yang kedua dari ekstrim kiri. Mereka akan mengatakan bahwa boleh tanpa alasan apapun. Pokoknya bolehlah. Karena ini berbicara tentang humanisme. Jadi, harus dilakukan. Tidak masalah. Tetapi ada respon yang ketiga dari pertanyaan ini adalah mereka akan netral dengan mengambil posisi. Boleh dilakukan dengan alasannya sendiri. Dan juga tidak boleh juga dengan alasannya sendiri. Jadi, ada tiga respon utama. Selain daripada itu ada juga. Tetapi ini yang paling menonjol ketika pertanyaan itu dimunculkan di tengah-tengah orang Kristen. Lalu, apa sih tradisi itu? Jadi, ketika kita berbicara tentang tradisi, maka kita tidak bisa melihat daripada bahasa orang lain. Kita harus merujuk pertama dari bahasa kita dulu. Baru nanti kita lihat dari bahasa yang dipakai di dalam Alkitab. Nanti kita lihat ke sana. Jadi, tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia kita yang disusun oleh para pakar bahasa kita adalah Yang pertama, adat kebiasaan turun-temurun. Jadi, tradisi itu adalah adat atau kebiasaan secara turun-temurun dari nenek kemoyang atau para leluhur yang masih dijalankan di masyarakat lokal atau di dalam sebuah suku, bangsa, dan ras. Itu namanya tradisi. Yang kedua adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Jadi, menurut kelompok yang melakukan kebiasaan ini, menurut mereka cara begini loh, yang lebih baik dan lebih benar. Yang lain tidak. Jadi, itu pandangannya menurut kelompok itu. Entah itu suatu kelompok masyarakat lokal atau suatu kelompok suku atau sebuah bangsa atau etnis. Jadi, menurut mereka kebiasaan seperti ini yang paling baik dan paling benar. Maka kalau yang lain, itu dianggap tidak benar, salah. Tidak boleh lakukan itu. Itu kalau berbicara soal tradisi. Jadi, tradisi itu adat kebiasaan. Nah, jadi kita orang Indonesia ini akhirnya jadi, nanti agak kerantu sedikit ya. Lalu, adat. Adat itu adalah aturan atau perbuatan dan seterusnya yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Nah, ini juga disebut tradisi. Yang kedua adalah kebiasaan. Sama kan? Jadi, tradisi juga adalah adat kebiasaan. Adat pun merupakan kebiasaan. Tetapi, dia ada aturan-aturan. Lebih spesifik lagi kalau berbicara soal adat-istiadat. Yang sudah menjadi kebiasaan bagi kelompok masyarakat setempat. Atau wujud daripada gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, kemudian norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya. Saling berkaitan satu dengan yang membentuk sebuah sistem. Jadi, itu adalah adat. Terus, adat. Kemudian, tradisi ini berhubungan dengan budaya. Nah, jadi menurut bahasa Indonesia kita, budaya adalah pikiran atau akal budi. Atau adat-istiadat. Jadi, perhatikan di sini. Budaya itu ada hubungannya dengan adat-istiadat. Adat-istiadat itu hubungannya dengan tradisi. Ada satu kesatuan yang utuh di situ. Nah, yang ketiga adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, sudah mulai mengadakan revolusi, sehingga mulai adanya suatu kemajuan, maju kepada suatu adat yang dilakukan, dianut oleh sekelompok masyarakat di suatu tempat. Nah, dan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Nah, jadi kalau budaya, adat-istiadat, tradisi itu merupakan sesuatu kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Karena itu sudah mendara daging, sejak kita kecil, kita lahir, kita sudah mulai hidup di tengah-tengah tradisi, adat-istiadat, budaya itu. Sehingga itu sulit untuk diubah. Maka ketika orang masuk Kristen pun sulit untuk meninggalkan ini. Nah, ini. Jadi nanti kita lihat. Lalu, contohnya ya. Contoh tradisi. Mungkin kalau kelompok kanan yang tadi katakan tidak boleh, ini nanti terjebak juga. Karena apa? Tradisi misalnya, perayaan hari-hari raya keagaman, itu tradisi. Misalnya Natal, itu tradisi. Itu tradisi keagamaan yang sudah dilakukan sejak turun-temurun dari para rasul hingga hari ini. Itu tradisi. Kebiasaan yang dilakukan. Dan itu sulit untuk diubah. Itu contohnya ya. Sekarang, kita mau berbicara tentang tradisi di dalam rang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen atau orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen, namun tidak mengerti kitab suci-nya sendiri. Banyak orang Kristen belum mengerti ini kitab suci-nya, Alkitab. Belum mengerti. Itulah sebabnya muncul beragam pandangan, muncul beragam doktrin, muncul beragam ajaran-ajaran yang berkembang. Sehingga muncul beragam gereja denominasi. Kan begitu ya. Nah, selama ini, saudaraku, yang diajarkan di gereja-gereja tentang amanat agung, yang diketahui kebanyakan orang Kristen, itu Matius Fasal 28, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Dan ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang kita sebut dengan apa? Amanat agung penginjilan. Nah, jadi selama ini, yang bercokol di dalam pikiran kebanyakan orang Kristen ini. Ini, amanat satu ini. Nah, tapi nanti kita lihat ya. Namun sebenarnya, saudaraku, orang Kristen sebenarnya memiliki dua amanat agung. Bukan satu. Tapi dua amanat agung. Satunya tadi, Matius Fasal 28, ayat 19 dan 20, yang kita sebut sebagai amanat agung penginjilan. Dan itu yang menyerupakan jorjoran orang lakukan. Nah, kenapa saya katakan bahwa kekristianan itu mempunyai dua amanat agung, yang tidak boleh satu diunggulkan daripada yang lain. Yang pertama disebut dengan amanat agung kebudayaan. Itu amanat agung pertama. Yang disampaikan oleh Adonai Elohim. Di dalam kejadian Fasal yang pertama, ayat 26, sampai dengan ayat 28. Itu disebut sebagai amanat agung kebudayaan. Coba Bro Kode bisa baca untuk kita. Brother, tiga ayat itu. Kejadian 26, ayatnya yang ke 26 dan sampai 28. Kejadian 1, ayat 26. Kejadian pasal 1. Ayat 26 sampai 28. Tolong bacakan untuk kita. Sebentar ya, Pak. Kejadian pasal... Pasal 1. 26 sampai 28. Tiga ayat. Saya boleh tampilkan di layar nanti, Pak. Boleh, boleh, boleh. Supaya yang lain bisa baca. Supaya yang lain bisa baca. 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 Kejadian pasal pertama, ayat yang ke 26, hingga ayat yang ke 28. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di dalam ayat 28 itu Tuhan memberikan perintah amanatnya. Beranak cuculah penuhilah bumi. Jadi bukan hanya penuhi bumi dengan anak yang banyak sekali. Tapi memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang beradab, yang sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan sifatnya Tuhan. Menuhi bumi dengan itu. Lalu apa yang selanjutnya? Puasailah, taklukkanlah, upayakanlah. Itu disebut sebagai amanat budaya. Itu harus dipelihara terus-menerus sebagai sebuah tradisi ilahi yang harus dijalankan oleh manusia. Maka manusia harus berkreasi dan mempertahankan kreasi itu memelihara bumi ini. Tapi manusia gagal. Karena nanti kita lihat. Itu amanat agung yang pertama, yaitu budaya. Yang kedua adalah amanat agung penginjilan. Di dalam Matius Fasal 28 ayat 19 dan 20 tadi. Selama ini gereja hanya fokus dan menitikberatkan kepada amanat agung. Yang kedua ini. Yakni amanat agung penginjilan. Dan melupakan amanat agung yang pertama. Yakni amanat agung kebudayaan. Nah pertanyaannya bagi kita. Apakah hal ini salah? Tidak. Tidak salah. Namun ibarat orang berjalan menggunakan satu kaki. Atau bekerja dengan satu tangan. Atau melihat dengan satu mata. Atau mendengar dengan satu telinga. Nah itulah sebabnya penginjilan-penginjilan selalu mengalami kegagalan. Mengalami kendala-kendala. Bahkan kecenderungannya mengalami kegagalan. Karena apa? Karena hanya berjalan menggunakan satu kaki. Atau bekerja dengan satu tangan. Atau melihat dengan satu mata. Atau mendengar dengan satu telinga. Makanya tidak sempurna. Selalu gagal. Coba saudara kalau jalan pakai satu kaki. Bisa jatuh-jatuh kan? Malah bisa Anda bahaya. Kenapa? Hanya jalan satu kaki. Bincang. Gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh satu dominan daripada yang lain. Kaki itu kalau berjalan itu sama. Satunya langkah satu harus diimbangi. Tidak bisa kanan terus melangkap duluan. Harus saling beriringan. Supaya apa? Ada keseimbangan. Maka kalau orang penginjilan dengan memulai dengan sebuah budaya atau tradisi. Itu lebih jatuh. Ketimbang hanya datang lalu menyampaikan Injil. Bahkan. Saya ambil contoh. Kenapa orang Batak itu akhirnya hampir seluruhnya jadi Kristen. Karena no manson datang melalui budaya. Melalui tradisi. Melalui adat istiadat. Makanya kita klubkan. Coba kalau dia enggak pakai itu. Wah. Yang pertama datang kan dibunuh. Kenapa? Karena mereka datang hanya memberitakan Injil. Tapi tidak melalui budaya. Maka dibunuh. Itu loh. Oke. Sekarang kita lanjut. Tradisi misalnya tradisi persembahan. Saya katakan tadi kan amanat agung pertama adalah amanat agung budaya atau berhubungan dengan tradisi. Kebiasaan. Itu dimulai dari manusia pertama. Setelah itu Habel yang pertama kali disebutkan. Kejadian fasal 4 ayat 3. Dikatakan. Setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban sebelian. Nah ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi perhatikan di sini. Ada sebuah tradisi yang dijalankan oleh kain dan Habel. Yaitu apa? Tradisi apa? Persembahan. Memberikan korban persembahan. Itu tradisi. Itu tradisi ilahi. Jadi tradisi itu datangnya dari siapa? Itu dimulai dari Habel. Nah setelah Habel berjalannya waktu sampai kepada zaman Nuh. Nuh melakukan kembali tradisi ini. Tradisi persembahan. Nah. Di dalam kejadian fasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Perhatikan di sini. Kalau di dalam kejadian fasal 4. Itu Habel dan kain tidak dikatakan membuat mesbah. Mereka hanya membakar korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi di zaman Nuh mulai berkembang. Jadi tidak hanya membakar korban persembahan. Korban bakaran. Tetapi membuat mesbah. Membuat sebuah altar dari batu atau kayu. Lalu membakar di atasnya. Mulai berkembang kan tradisi itu. Mengalami perkembangan. Seperti kita baca di dalam budaya tadi. Mulai mengalami transformasi. Jadi kita melihat di sini. Bahwa ada sebuah tradisi. Dilanjutkan oleh Nuh. Dari apa yang sudah dilakukan oleh leluhurnya. Yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel. Lalu setelah Nuh. Berjalannya waktu. Sampai kepada zaman Abraham. Abraham juga melakukan hal yang sama. Melakukan tradisi yang sama. Yaitu di dalam kejadian fasal 22 ayat 9. Dan ayat yang ke-13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunyalah kayu. Diikatnya Isaac. Anaknya itu. Dan diletakkannya di atas mesbah itu. Di atas kayu api. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankan. Ini, sorry, ini apa namanya koneksi saya terganggu tadi ya. Suara saya kedengaran? Ini kedengaran Pak. Jadi kita melihat di sini bahwa tradisi dari Kain dan Habel. Kemudian dilanjutkan oleh Nu dengan transformasinya. Dan terus dilanjutkan tradisi ini oleh Abraham. Abraham membangun mesbah. Kemudian mengorbankan korban bakaran di atas mesbah itu. Ini tradisi. Tradisi ilahi yang dijalankan oleh bapak-bapak iman sejak semula. Sekarang kita sudah lihat dari tradisi pra-Yisus Kristus. Sudah dilakukan sejak Kain dan Habel. Nu, lalu generasi Abraham. Dan dilanjutkan oleh kaum Israel. Sampai kepada zaman Yesus. Sekarang bagaimana dengan pandangan Yesus terhadap tradisi? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang kedua, tiga, enam. Dikatakan di sana. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah ala demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat enam. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya dengan demikian firman. Alah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Markus pasal 7 ayat 8. Perintah ala kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi begini. Apakah di sini Yesus melarang tradisi, adat istiadat? Tidak. Tetapi yang Yesus soroti adalah mengangkat tradisi atau adat istiadat itu di atas firman ala. pandangan Yesus itu firman ala harus di atas tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan sejak turun-temurun dari nenek moyang atau leluhur kita. Tuhan tidak larang. Tapi jangan sampai tradisi ini lebih diutamakan ketimbang firman ala. Nanti kalau kita ditanya jawab, nanti kita lebih berdalam di situ. Jadi Yesus atau Tuhan itu tidak melarang adat istiadat atau yang namanya tradisi atau budaya itu. Tetapi yang Tuhan tidak setuju adalah mengangkat tradisi atau adat istiadat itu di atas dari firman Tuhan. Itu yang Tuhan tidak setuju. Dan itu pandangan Yesus Kristus terhadap yang namanya tradisi. Sekali lagi tadi, apakah Tuhan melarang tradisi? Tidak. Tidak. Dia tidak larang. Tuhan tidak pernah melarang tradisi. Yang Tuhan tidak setuju itu tadi. Tidak boleh melampaui firman. Mengapa Tuhan tidak melarang tradisi? Pertanyaannya kan begitu. Mengapa Tuhan tidak melarang tradisi? Di tengah kaum Israel secara khusus. Karena Yesus sendiri hidup di dalam tradisi itu. Mari kita coba lihat ya. Di dalam Lukas fasal 2 ayat 42. Kita lihat. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim. Pada hari raya. Lukas 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu. Ketika mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem. Tanpa diketahui orang tuanya. Jadi perhatikan di sini. Yesus sejak kecil sudah dilatih untuk hidup dan melakukan tradisi-tradisi Israel. Kebiasaan mereka. Tiap hari raya. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Untuk merayakan tradisi yang mereka sudah lakukan. Turun ke murun. Merayaan pondok daun. Merayaan pasca. Dan sebagainya. Itu tradisi Yahudi. Yang tiap tahun mereka laksanakan. Yesus sendiri hidup di dalamnya. Selanjutnya kita lihat. Yohanes fasal 2 ayat 8. Dan ayatnya yang ke-9. Dikatakan. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu. Mengetahunya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Perhatikan di situ. Yesus hidup di dalam budaya Yahudi. Dalam Yahudi kalau pesta. Minuman anggur itu adalah minuman favorit yang tidak boleh tidak ada. Kalau kehabisan anggur itu memalukan. Sangat memalukan. Nah itulah sebabnya Yesus mengadakan mujijat anggur dalam perkawinan di kanak itu. Loh. Bestinya Tuhan kan tidak boleh dong buang anggur. Tetapi faktanya Yesus menjalankan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan sejak kurba kala oleh kaum Israel. Yesus sendiri melakukannya. Jadi bagaimana kita tidak bisa hidup di dalam sebuah tradisi yang sudah berjalan. Turun-temurun. Kemudian Yohanes fasal 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, ini adalah tradisi Yahudi di mana seorang pembantu pelayan itu tugasnya adalah membasuh kaki tuanya. Ini tradisi. Yesus melaksanakan tradisi itu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ini tradisi. Apakah tidak boleh? Boleh. Oh itu tradisinya. Kebiasaan mereka turun-temurun dari leluhur mereka. Jadi karena Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Hidup di tengah-tengah adat istiadat budaya mereka. Dia laksanakan semua. Gitu loh. Nah sekarang bagaimana? Dengan tradisi yang dilarang oleh Tuhan. Nah ini ada tradisi yang dilarang oleh Tuhan. Mari kita baca ya. Ulangan fasal 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Ini tradisi. Bangsa-bangsa bukan Israel yang kebiasaannya beribadah kepada Allah lain. Itu yang Tuhan larang. Jadi bersifat religius. Yang ditujukan kepada dewa yang lain. Selain daripada Yahweh Elohim. Itu yang tidak boleh menurut Tuhan. Tradisi seperti itu tidak boleh. Ada. Nah di dalam Yeremias fasal 7 ayat 18. Anak-anak memungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api. Dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan. Bersembahan bagi ratu sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Dengan maksud menyakiti hatiku. Dan ayat 29 juga sama. Jadi perhatikan di sini. Orang buat kue lalu persembahkan kepada ratu sorga. Saudara, sebagai orang Kristen tahu tidak apa itu ratu sorga itu? Pasti banyak orang Kristen tidak tahu. Biasa saudara kalau ada perempuan pakai pelet. Itu nanti ratu sorga merasuki dia. Dia jadi cantik. Nanti kalau dalam diskusi nanti saya sampaikan. Saya melayani ada dua perempuan yang pakai itu. Waduh luar biasa itu. Ceritanya jadi lucu juga. Jadi ratu sorga itu adalah kuasa kekelapan. Rasul Paulus menyebutkan sebagai menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu dia. Jadi kalau ratu sorga itu ratu tapi sorga. Nah itu nanti kita berdalami itu. Jadi jangan sampai tradisi mempersembahkan kepada Allah lain selain Yahweh Elohim. Tradisi-tradisi itu tidak boleh ada di tengah kekristenan atau umat Tuhan. Tidak boleh. Semoga nanti dalam tanya-jawab kita bisa mempertajam begitu. Kalau ada nanti yang bertanya. Tradisi yang kudus. Kejadian fasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Daging. Daging. Terjemah kebudayaan. Kebudayaan. Tradisi. Kebiasaan mereka itu belum tercemar oleh dosa. Persoalannya sekarang ini kan sudah tercemar. Tradisi yang sudah dirusak karena apa? Pengaruh iblis. Kejadian fasal yang ketiga ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon arah dan membuat gawat. Jadi kebiasaan mereka tadi yang suci kudus hingga tidak tahu malu tadi. Sekarang tercemar, rusak oleh karena iblis. Sehingga budaya, tradisi yang tadi kudus menjadi rusak. Sehingga apa? Semua diselewengkan. Jadi kalau kita tidak hati-hati. Maka kita akan diserongkan oleh iblis. Untuk melakukan tradisi-tradisi yang salah. Yang menyakiti hati Tuhan. Terakhir, saudara. Kejadian fasal 3.10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecerungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Jadi perhatikan, saudara. Kebiasaan tadi manusia yang hidup dalam kekudusan tadi. Sekarang rusak oleh karena tipu daya iblis. Dan iblis mencenderungkan hati manusia untuk selalu menyakiti hati Tuhan. Karena kecenderungan hati mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal yang jahat. Yang tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi sudah kepada pihak lain. Yaitu iblis dan roh-roh jahatnya. Inilah yang membuat tradisi rusak. Oleh karena itu, kita seharusnya ada di dalam posisi opsi yang ketiga tadi. Kalau pertanyaan dikatakan. Bolehkah tradisi itu dilaksanakan dalam petustenan? Boleh dengan argumentasinya. Kalau itu sesuai untuk kemuliaan nama Tuhan, kerjakan. Tapi kalau itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ada selundupan dari kuasa kegelapan untuk mencondongkan hati kita kepada penyembahan berhala. Kepada ilah lain. Itu tidak boleh. Saudaraku, inilah yang tradisi yang ada di dalam firman Tuhan. Sorotan firman Tuhan. Yang melihat bahwa tradisi itu sejak awal Tuhan sudah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Dan keturunannya. Dan itu dijalankan turun-temurun. Sampai Yesus Kristus pun hidup di dalam tradisi sebuah bangsa. Yang disebut dengan bangsa pilihan Allah. Yesus sendiri melaksanakan tradisi itu. Selama ia ada di tengah dunia ini. Nah, hanya karena iblis yang menyerongkan. Sehingga dia menipu manusia. Dia selipkan juga ajaran-ajaran dia. Dengan maksud-maksud dia. Sehingga kita tidak lagi melakukan tradisi ilahi. Tetapi sudah menyimpang dari tradisi ilahi itu. Dan kecenderungannya kepada kuasa kegelapan. Itu yang menyesatkan kita. Oleh karena itu, saya percaya kita semua dari suku, bangsa, ras, agama, suku, bangsa, etnis yang berbeda punya tradisi masing-masing. Namun kita harus bawa tradisi itu dalam terang firman Tuhan. Agar firman Tuhan melihat apakah tradisi yang kita jalankan ini sesuai dengan tradisi ilahi atau bertentangan dengan tradisi ilahi yang tidak boleh. Supaya jangan sampai kita terjerat di dalam jeratan iblis. Sehingga kita menjalankan sesuatu yang menentang Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Dan membawa kita kepada kebinasaan kekal nantinya. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini, saudaraku. Kita dapat membuka wawasan kita tentang tradisi. Sehingga kita tidak memihak kepada ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tetapi kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita mengambil keputusan dan langkah yang tepat ketika kita menjalankan tradisi atau kebiasaan yang sudah turun-temurun di dalam suku, suku, bangsa, ataupun ras di mana kita hidup. Di tengah masyarakat di mana kita hidup. Sehingga kita tidak salah. Mari kita jalankan dua amanat agung ini. Ketika Anda memberitakan Injil, Anda harus memberitakan dari sudut pandang budaya. Karena itu akan membawa orang lebih banyak datang kepada Yesus Kristus. Ketimbang Anda hanya menyampaikan Injil tanpa melalui kebudayaan sebuah kolongan. Ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firmanya bagi kita. Membangun iman percaya kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita berdiri kokoh, tidak salah melangkah di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Kode, silakan untuk melanjutkan nanti. Mungkin closing nanti. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Oke, silakan. Terima kasih. Dengan tradisi pakaian tadi. Juga mengagumkan ya. Itu tradisi yang dipakai oleh Sheikh di Arab Saudi. Itu juga pakaian tradisi di sana ya Pak. Timur Tengah ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kulus tadi, tapi karena masih disimpan jadi. Iya, budaya. Pakaian-pakaian budaya dan tradisi ada. Demikian ya. Tadi Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita telah mendapatkan pemaparan dan poin-poin penting. Dengan tema yang jelas banget menarik. Yaitu tradisi dalam terang firman Tuhan. Baik. Kami minta kepada evangelis, Brahmana, Bapak Pendeta untuk menutup dengan doa. Silahkan. Baik, marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan ala kami, Bapak Pencipta Langit dan Bumi, oleh kekuatan roh kudus, dengan firmanya telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Bapak, di mana ketika kami berbicara tentang tradisi, Engkau telah memerintahkan sebuah amanat agung budaya yang Engkau berikan kepada Adam dan Hawa, dan kami sebagai keturunannya melakukan turun-temurun. Namun tradisi kudus itu telah dirusak oleh iblis, sehingga mulai tradisi-tradisi itu tercemar, dengan iblis memasukkan tradisi-tradisi dia yang menyimpangkan manusia, sehingga tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya. Oleh karena itu, ketika Tuhan datang ke tengah dunia, hidup di dalam sebuah budaya, bangsa Israel, Tuhan pun hidup di dalam tradisi dan budaya itu, bahkan melaksanakan tradisi dan budaya Israel di tengah dunia ini. Tuhan sendiri memberikan contoh terladan, Oleh karena itu, Tuhan, kami pun ketika hidup di dalam sebuah komunitas yang memiliki tradisi dan budaya, kami pun harus memilah, melihat dari sudut pandang kebenaran firman Allah, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah, sehingga kami melakukan hal yang keliru, hal yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami hidup Tuhan, kami hidup di dalam tradisi dan budaya, tetapi ketika kami hidup di sana, kami bisa menjadi berkat bagi komunitas di mana kami hidup. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah kebenaran firmanmu malam hari ini, membentuk paradigma kami yang baru, supaya kami tidak teroboh di dalam mengambil sebuah tindakan, dalam realita hidup, hidup di tengah-tengah tradisi dan budaya, bangsa kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan kepada Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen.